Kritikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi menuai pro dan kontra. BEM UI menjuluki Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan MEM yang kontroversial melalui akun media sosialnya. Dalam unggahannya di Instagram dan Twitter, BEM UI menjuluki Presiden Jokowi the king of lip service karena dianggap kerap kali mengobrol janji, tapi tak selaras dengan realita. Unggahan BEM UI menuai kontroversi. Banyak yang mengkritik, namun tak sedikit yang mendukung. Pengamat politik Henry Satrio menilai kritikan dari BEM UI masih wajar dan bisa jadi masukan yang membangun untuk pemerintah. Kalau ada di mahasiswa itu masih dalam tatanan wajar, begitulah cara mahasiswa menyampaikan pendapat sangat gamblang terbuka khas mahasiswa. Harusnya ini menjadi masukan kritis buat pemerintah dan segera memperbaiki diri. Masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa adalah masukan-masukan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, segala janji-janji politik harus segera dipenuhi. Sementara setelah viral, Rektorat Universitas Indonesia langsung memanggil BEM UI. Menurut Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia, Amelita Lucia, pihaknya memanggil BEM UI karena kritikan terhadap Presiden dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya. Menurut pihak UI, foto Jokowi tidak tepat dibuat MEM karena Presiden merupakan simbol negara.